Intro Ya terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan Cakra wasopetan kita ke informasi selanjutnya PMK atau Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kuala Tarakan Mengamankan seekor kralia yang berusia 1,5 tahun Di kawasan Jalan Hasanulidua Tepatnya di depan Hotel Mutiara Minggu sore Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau PMK Kota Tarakan Mengamankan seekor kralia yang berusia 1,5 tahun Di kawasan Jalan Hasanuddin 2 Tepatnya di depan Hotel Mutiara Minggu siang Kehadiran seekor kralia di kawasan pemukiman warga Dilaporkan oleh Arifah seorang warga Jalan Hasanuddin Yang merasa resah dan terganggu akibat keberadaan kralia ini Setelah menerima laporan dari warga Setelah menerima laporan dari warga, petugas PMK Operasi Darurat Non Kebakaran Dipimpin Danru Regube langsung menuju lokasi Untuk mengamankan kralia dari pemukiman penduduk Kralia ini dilaporkan kerap mengganggu aktivitas warga dan sangat merosakan Kera ini sering merusak kabel jaringan Telkom Petugas PMK Animal Rescue yang melakukan penyisiran Petugas sempat mengalami kesulitan untuk melakukan penangkapan terhadap kralia itu Setelah berupaya melakukan penangkapan akhirnya satu jam kemudian Keral hinca itu berhasil diamankan petugas Dan langsung dievakuasi dari pemukiman warga Kepada Ekuator TV, salah satu petugas PMK Sektor Barat, Romansia mengatakan Jika dalam melaksanakan tugasnya PMK Animal Rescue dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja Atau K3 terutama melakukan evakuasi hewan liar Jangan sampai petugas terkena gigitan satwa liar ataupun terluka akibat satwa liar Karena itu pihaknya sangat berhati-hati ketika harus mengevakuasi satwa liar PMK Sektor Barat untuk mengevakuasi semuanya tersebut Redbu B, Redbu B, Sektor Barat yang piket pada hari itu Langsung menenang lanjuti, langsung menenang lanjuti laporan warga tersebut Nah sehingga kita sampai di TKP, kita langsung mengevakuasi Walaupun memakan waktu kurang lebih satu jaman lah Nah ternyata monyet ini berumur lebih kurang satu setengah tahun lah ini kurang lebih Ya masih anakan Jadi itu aja mungkin yang dapat kami laporkan dari PMK Sektor Barat Romansia mengimbau agar warga atau masyarakat Kota Taraka Yang melihat hewan liar dan berbahaya di pemukiman warga Segera melaporkan ke PMK Kota Taraka Agar bisa segera ditangani Diperkirakan makin meningkatnya laporan masuknya satwa liar ke pemukiman warga Diakibatkan rusaknya habitat satwa-satwa ini Sehingga terpaksa mencari makan di kawasan pemukiman warga Sementara itu kera liar yang berhasil diamankan oleh petugas PMK Kota Taraka Dilepaskan kembali ke habitatnya Yakni di kawasan hutan lindung di Gunung Selatan Yang agak jauh dari pemukiman warga Rido Amhar Ekuator TV